Intro Gemesin ya? Gak hanya lucu dan gemesin, panda juga menjadi simbol persahabatan dan perdamaian bagi negara asalnya China. Itulah kenapa China kerap menggunakan panda sebagai strategi menjalin hubungan bilateral dengan negara lain atau disebut dengan diplomasi panda. Awalnya, strategi ini sudah dijalankan pada zaman dinasti Tang. Yang dipimpin oleh Kaisar Permasuri Wu Zetian pada 685 Masehi. Saat itu, Wu Zetian memberikan sepasang panda untuk Jepang sebagai tanda persahabatan. Hingga akhirnya, pada 1984, China pun berhenti mengirimkan panda-pandanya ke negara lain secara cuma-cuma. Lalu sejak itu, China mulai memakai strategi politis dan komersial dalam mengirimkan panda dengan status pinjaman. Ya, dengan status itu, China mewajibkan negara yang dipinjamkan merawat pandanya dengan baik. Bukan tanpa alasan, sebab China khawatir akan penurunan signifikan jumlah panda. Terhitung hingga kini, China telah meminjamkan panda-pandanya ke 18 negara. Ada 65 panda raksasa, termasuk 32 anak panda yang lahir di berbagai negara itu. Indonesia pun termasuk ke dalam negara yang dipinjamkan panda-panda mengembaskan ini. Kenyataannya, diplomasi panda bisa berakhir kapan saja, seperti yang dialami Amerika Serikat. Kebun binatang nasional Amerika Serikat terpaksa kehilangan ketiga pandanya karena harus mengembalikan ke China. Namun, tak hanya Amerika Serikat, Inggris juga mengalami hal serupa. Sepasang panda di Inggris juga dikembalikan ke China dari kebun binatang Edinburgh pada 2023. Sepanjang 2023, China pun telah menerima 17 panda raksasa yang dikembalikan dari berbagai negara. Ada pun panda-panda pulang ke kampung halamannya. Ini terjadi lantaran Amerika Serikat dan negara sekutunya berselisih dengan China. Dan masalah yang dihadapi pun beragam. Mulai dari perdagangan, teknologi, konflik laut China Selatan, dan lain-lain. Namun, ada kabar baik nih. Tahun ini, kabarnya Presiden China, Xi Jinping, akan mengirimkan lagi sepasang panda ke Amerika Serikat. Hal ini pun dilakukan untuk memperbaiki hubungan yang sempat bersih tegang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.